assalamualaikum selamat pagi pagi ini kita mau berkreasi dengan roti roti tawar roti tawarnya bebas mau yang pakai roti tawar putih atau roti tawar gandum pertama-tama kita bikin sandwich dulu ini sandwichnya cuma sandwich telur jadi sederhana pakai barang-barang bahan-bahan yang ada di rumah aja pertama-tama dua lembar roti tawar dikasih tomat dua lembar dipotong slice-slice tipis terus kita kasih mayonaise kasih sayurnya ini ratus Oke lalu kita rebus telur telurnya ini direbus kurang lebih 10 menit dicap-cap dulu lalu kita tambahkan saus tomat dan saus cabai up up udah banyak-banyak sama saus cabai sesuai selera tempat-banyak tambahkan lagi mayonaise-nya di atas sayur siap disantap tutup wahaha tutup beli itu resep pertama nanti resep kedua kita ada wentel tepsi nah apa itu kita simak selanjutnya Hai guys resep yang kedua eh ini ada masakan dari mana sih Jerman apa mana ya Eropa namanya wentel tepsi nanti kita lihat tulisannya kayak apa udah di Belanda katanya Oke pertama kita butuh satu putih telur putih telur putih telur dipecahkan lalu di taruh ke besok lalu tambahkan putih telur putih telur putih telur putih telur putih telur tambahkan satu gelas susu satu gelas susu lalu diaduk sampai rata dibumbui dengan sedikit garam dan gula kita kita kurangnya juga kita saja kita setengah sentok teh pertama kita siapkan pennya dulu lalu diolesin margarin margarin kita butuh roti tawar peti tawarnya tuh bebas mau yang kulit mau yang pancah kulit mau yang gandum bebas sel-selera lalu caranya gini keadonan telur dan susu tadi dicelupin rotinya lalu ditaruh di pan kita tunggu hingga kecoklatan dibalik dibalik ya hingga kecoklatan lagi kayak begini bikin yang kedua kita tunggu sampai kecoklatan sudah jadi seperti ini kalau resep aslinya itu cuma ditaburi gula pasir sedikit dan bubuk kayu manis cuman seperti itu resep aslinya amat mencoba ya guys kalau mau berkreasi lagi toppingnya bisa diganti dengan kalau mau pakai kermisus atau oles coklat coklat oles atau apa namanya selai-selai buah-buah yang lain juga bisa semua tergantung selera masing-masing Oke tunggu resep kreasi roti tawar yang ketiga ya Oke guys sekarang kita akan membuat resep roti kreasi yang ke-3 Oke sekarang kita mau buat roti bakar bahan-bahannya yang kita perlu itu roti tawar terserah mau roti tawar tanpa kulit atau ada kulitnya lalu kita perlu pakai ban keduanya yaitu topping terserah mau pakai apa seperti eh nutella selai selai buah-buahan atau yang lain pertama-tama panaskan wajannya dulu lalu kita masukkan rotinya ini perlu beberapa menit dan tunggu sampai kecoklatan Oh ya guys sebelum di dibakar diolesin mentega dulu dua sisi saya tadi lupa kita masukin Hai pertama diolesin isiannya dulu ya guys lalu ditambahkan roti satunya dibalik-balik sambil ditekan tekan-tekan sesudah dua sisi kecoklatan kita angkat ya lu taro ke piring lalu bisa dikasih topping lagi seperti kental manis atau yang lain kental manis lalu udah rasa coklat bisa pula sepupatang Kita potong Udah jadi guys Selamat makan, selamat mencoba Kerasi yang keempat Adalah es krim goreng Pertama, siapkan roti tawar dan es krim Kita taruh Es krimnya di tengah roti Lalu kita lipat Rotinya Dari segitiga Masukkan ke freezer 15 menit Setelah 15 menit Panaskan minyak Lalu kita goreng Es krim yang tadi Kalau sudah kecoklatan Kita balik ya Sudah jadi guys Selamat makan, selamat mencoba Demikian 4 grasi roti tawar dari kram Terima kasih Sub indo by broth3rmax